Intro Ya pemirsa, bencana alam terjadi di beberapa daerah seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan. Sebanyak 3.571 unit rumah terendam banjir di Kabupaten Balangan. Akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya sungai Balangan dan sungai Pitab. Berdasarkan Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sabtu 16 Januari 2021, pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, rincian dari kerugian material tersebut antara lain, rumah terendam di Kecamatan Halong sebanyak 931 unit, Kecamatan Paringin 21 unit, Kecamatan Juai 576 unit, Kecamatan Paringin Selatan 336 unit, Kecamatan Tembing Tinggi 836 unit, dan Kecamatan Awayan 872 unit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menginformasikan bahwa saat ini banjir belum surut. Tinggi muka air terpantau sekitar 50 cm hingga 150 cm. Selain itu, BBBD Kabupaten Balangan juga melaporkan 11.816 jiwa terdampak banjir tersebut, antara lain di Kecamatan Halong 2.952 jiwa, Kecamatan Paringin 93 jiwa, Kecamatan Juai 1.888 jiwa, Kecamatan Paringin Selatan 964 jiwa, Kecamatan Tebing Tinggi 2.828 jiwa, dan Kecamatan Awayan 3.091 jiwa. Untuk jumlah pengungsi yang telah dievakuasi masih dalam proses pendataan, demikian Dr. Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, DNPB, dalam keterangan tertulisnya. Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Kabupaten Balangan melakukan kaji cepat, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan bersama tim gabungan melakukan evakuasi terhadap korban terdampak bencana. Tercatat kebutuhan menesak saat ini perahu karet dan logistik. DNPB masih melakukan kajian terhadap status tanggap darurat terkait bencana banjir di Kabupaten Balangan. Berdasarkan pemantauan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, Kalimantan Selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. DNPB menghimbau masyarakat untuk tetap puas padah dan jaga di tengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021. Masyarakat juga dapat memantau informasi perakiraan cuaca melalui DNKG. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!